Semua yang dirasakan hati risau kalau semata-mata karena tertahannya belum melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dari kejadian apapun. Bu, dengar. Harusnya mata lihat suami, hati ingat, nah itu baru tenang. Kalau mata ke suami, hati ke suami galau. Terutama kalau suaminya kelihatannya awet muda. Ibu merasa nyusul, itu kalau tidak hati-hati galau. Termasuk sedang bercermin, mata lihat wajah sendiri, hati ingat ke Allah, tenang. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kau takdirkan saya sudah tua, berarti sudah diberi umur. Ya, kalau bercermin begitu. Tidak usah, ha, ha, ya dipewat. Kan sudah lewat remajanya. Harusnya kulit ngendur, poli-poli membesar, uban tubuh. Semua ini perbuatan Allah. Kita tidak usah kecewa, nikmati jadi tua itu, dinikmati. Halo? Kenapa? Karena sudah jadi tuanya. Gimana kita menolak dengan apa yang ada? Mata, lihat wajah, lihat rambut, lihat diri sendiri, hati ingat Allah. Galau itu kalau tidak ingat Allah. Itu sudah rumus dasarnya. Jadi ketika, kok jadi gini sih wajah saya? Ini kantung mata, kok kayak kantung kresek. Ini begini, ya suka-suka yang menciptakan kita. Boleh diurus-urus, silahkan. So, kesana-kesalon yang halal. Mau di amplas, apa yang halal menurut syariat, silahkan. Tapi siap menerima kenyataan. Ini tubuh bukan milik kita. Tubuh ini ciptaan siapa? Tubuh ini milik? Milik Allah. Kalau milik kita, tidak usah tua. Tua, weh. Enjoy, lady. Dinikmati jadi tua. Mata ke anak, hati ke Allah. Mata lihat anak, hati tidak ingat Allah. Galau. Gimana nanti anak ini? Anak ini susah sholatnya. Tidak nurut. Sudah gede bisa ngacok. Capek. Apalagi yang anaknya memiliki kekhususan. Ada yang autis. Ada yang memiliki keterbatasan. Ada yang down syndrome. Kalau tidak ingat Allah, capek itu. Ini anak, ciptaan Allah. Allah yang mendesain anak ini. Ini bukan cacat. Ini maunya Allah saja begitu. Yang ngurus, Allah juga. Kita nggak bisa ngurus anak, kecuali dikit sekali. Mandihin anak juga, nggak jelas ya. Keceplok, keceplok, kelop, kelop, kelop. Ngedidik apa? Bisa ngedidik anak? Aslinya, boro-boro. Ngedidik anak. Ngedidik diri aja nggak benar. Masih contoh apa kita ke anak-anak? Contoh pemarah. Itu tidak cocok dengan Al-Quran. Contoh pelit. Contoh banyak omong. Betapa banyak kerusakan anak-anak. Gara-gara keteladanan orang tuanya yang tidak benar. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Apa yang diingat? Tobat. Jangan-sangan kita termasuk yang merusak anak kita ini. Dirusak gimana? Nggak benar nggak sih contohnya? Manggil pembantu aja. Bibi, sini kamu. Ini pelajaran apa? Namanya pelajaran bengis. Bu, itu ada yang minta-minta. Jangan dikasih, jangan dikasih. Pelajaran pelit. Pelit. Itu sepatu yang paling bagus. Kurang kalau punya satu. Lima minimal. Pelajaran kemaruk. Ini uang. Simpen baik-baik. Jangan sembarang disedekahin. Coba itu. Kamu pacaran atau supaya laku pelajaran berzinah ini? Berapa banyak makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Tobat. Jangan-jangan kita yang merusak anak kita. Kenapa ini jadi pelongong begini? Kayak baru kepikir. Jadi kalau anak belum menurut kepada kita, Jangan dimarahi. Tapi ditobatin. Tapi ditobatin. Anak susah sholat. Lah, kita orang tuanya aja berat. Sholat. Sholat. Kata anak-anak, teman saya sholatnya bilang betong. Tapi lembut hatinya. Ibu rajin sholat kejam mungkin. Jangan-jangan sholat yang bikin kejam. Jangan marah-marah kamu jadi anak. Latak dok walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sambil marah. Ini kan pelajaran inkonsisten. Pelajaran tidak nyambung. Tuh, begitulah. Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV. Bersama saling Sapa TV. Terima kasih.